Intro Saya terkejut ketika tim marketing, banyak orang yang meminta dibuatkan video narasi tentang servomekanism. Saya terkejut karena merasa ilmu ini berat jika diajarkan melalui video, karena ini ibarat ilmu silat. Ada gerak yang harus dikerjakan, ada latihan yang harus diulang-ulang, ada perilaku yang harus diubah, dan ada kebiasaan yang harus di-break. Pola dalam diri manusia tidak mudah memongkarnya, kebiasaan tidak mudah mengubahnya, kecenderungan-kecenderungan dalam tindakan seseorang tidak mudah menggantikannya, karena itu sudah jadi pilihannya secara bawah sadar sistem dirinya, sudah jadi pilihan maunya dia. Automatic Guided System itu terpasang oleh dirinya sendiri sehingga banyak kejadian dalam kehidupan seseorang itu mengulang. Itu lagi, itu lagi. Bisa itu kesialan-kesialan, bisa itu keberuntungan-keberuntungan. Itulah sistem yang melayani kehidupan seseorang, yang dalam bahasa latinnya servomekanism. Kalau diterjemahkan bebas, apa itu servomekanism adalah sistem kehidupan yang melayani kehidupan seseorang. Ada servo seseorang yang selalu untung, ada servo seseorang yang selalu merugi, ada servo penuh masalah, ada servo yang jalan hidupnya semua serba mudah. Ketahuilah sahabat, pola dalam kehidupan seseorang adalah orang itu sendiri yang menciptakannya. Pertanyaan sekarang, kenalkah Anda dengan pola-pola dalam kehidupan Anda tadi? Pola uang datang, pola uang keluar, pola konflik, pola damai, pola masalah, pola keberuntungan, dan ratusan pola lainnya. Kita kasih contoh sederhana. Siapa para sahabat saya saat ini yang kalau saya tanya, adakah yang punya servo keberuntungan kalau sedang cari parkir? Misalnya, di Jakarta kita mau ke mal, malam minggu cari parkir di mal, di mana cari parkir susah setengah mati waktu itu. Tapi kalau dia dalam tanda petik yang nyetir, selalu dapat tempat parkir cepat bahkan di depan, langsung tanpa muter-muter dan itu selalu. Itulah servonya dia. Ganti coba dengan orang lain. Bisa 30 menit muter-muter cari tempat parkiran gak nemu-nemu. Dia punya servo kemudahan di dalam mencari tempat parkir orang yang pertama. Itulah servo positif dari orang yang pertama. Sementara teman yang satu tadi, yang 30 menit muter-muter di dalam mencari parkir di tempat ramai, selalu dan begitu tersering dalam hidupnya. Itulah servo dirinya di dalam mencari tempat parkir. Dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki, di dalam berjodoh, relationship pertemanan, bermitra, membangun organisasi, membangun usaha, bersosialisasi, semua manusia dewasa punya servo mekanism. Servo kantong kosong misalnya. Servo selalu ditipu. Servo selalu sial. Servo selalu ada yang nyelamatin kalau ada masalah. Servo selalu untung. Servo kalau habis cuci mobil selalu kehujanan mobilnya. Servo kalau nemu uang di jalan mau dapat rezeki. Dan ada ratusan servo dalam kehidupan manusia ini yang Anda sendiri yang membentuknya dan menjadi pola dalam diri Anda. Pertanyaan sekarang, inginkah pola servo negatif Anda itu dihilangkan? Bagaimana meng-cancel servo negatif dan menjadikan pola baru yang positif yang menghasilkan kesehatan, menghasilkan kemakmuran, menghasilkan kebahagiaan? Mau kan? Inilah video naratif yang akan kita buka semua rahasia servo mekanism tersebut. Di sini adalah tempat servo Anda diubah. Ubah jalan hidup Anda ke depan untuk menjadi yang terbaik, sesuai dengan semua yang Anda impikan. Selamat hidup bersengaja. Selamat menikmati serial video narasi Servo Mechanism. Ini hanya kata pengantar dari saya. Pada baiknya, kita mulai yang ringan terlebih dahulu. Baik sahabat semua, ambil kertas dan catatlah sebanyak-banyaknya. Satu tahun ini, uang datang ke Anda dari mana saja? Sekali lagi, ini adalah hanya mencatat uang datang. Uang masuk selama satu tahun belakangan ini. Anda sendiri yang menentukan. Apakah selama tahun 2020 ini? Atau sejak awal tahun 2019 sampai sekarang? Boleh juga. Yang penting Anda rinci catatannya. Sekali lagi, hanya uang masuk. Bisa dikasih suami, atau bisa dikasih istri, bisa dari gaji, bisa dikasih oleh orang tua, dari bekerja, jadi broker property, dapat uang tips, dapat uang korupsi, uang jabatan, uang pelikin, hasil bisnis usaha, dari mencuri, diberi, dapat waris, apapun uang tadi masuk, catatkan dalam selembar kertas. Sebanyak-banyaknya, serinci-rincinya, dan coba catat angkanya sedetil mungkin. Semakin Anda tepat, detail rinci, maka pelajaran akan pola uang datang, akan semakin mudah Anda puasai, sehingga servo uang masuk, akan kita ciptakan lebih banyak lagi. Sekali lagi, ambil kertas, kertas folio, kosong, kalau perlu beberapa lembar, dan lakukan pencatatan atas uang datang ke Anda, selama setahun ini. penting untuk Anda mengeluarkan semua sedetil mungkin, karena nanti kita akan membuat pola uang datang, jadi servo Anda semua, yang berlimpah. Lalu, Anda tulis total uang tersebut, juga pastikan list di atasnya, dari mana saja uang tersebut, sebelum kita jumlahkan. Kemudian, tempel list daftar uang datang tadi, beserta jumlahnya, di meja, atau di dinding kamar kerja Anda, atau di dinding kamar Anda. Pelajaran selanjutnya, menanti. Selamat mengerjakan. Mengenal uang datang dan permasalahannya. How you get your money, atau how the money goes to you. Sebuah pertanyaan singkat yang sulit dijawab dengan tepat. Pasti mikir dulu. Memorizing dulu. Baru bisa menjawab. Itu pun belum tentu pas. Atau belum tentu benar. Hanya kira-kira. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita jeda sebentar agar mengunyah pelajaran yang lebih enak. Ada dua pertanyaan yang saya akan berikan. Pertanyaan pertama adalah, Who you are when no one's watching you? Pertanyaan kedua adalah, What's holding you back? Dua pertanyaan ini sederhana. Banyak yang melewatkan, karena sulit akal pikiran kita menjawabnya. Karena ini bukan pertanyaan untuk pikiran atas sadar atau conscious mind. Ini pertanyaan pikiran subconscious. Kalau Anda ambil masa, ambil waktu, pahami pertanyaannya sekali lagi dan mulai renungkan. Jangan jawab pakai pikiran atas sadar. Endapkan sedalam-dalamnya. Percaya saya, Anda bisa menitikkan air mata jika sahabat faham. Maksud saya. Sekali lagi, coba renungkan. Apa yang menghalangi Anda saat ini sehingga tidak bisa take off? Tidak bisa berjaya? Tidak bisa berkelimpahan? Karir tidak lancar? Mengapa semua serasa jalan di tempat? Ada apa sih sebenarnya? Apa yang menghalangi? Fahami terus dua pertanyaan tersebut. Coba renungkan. Saya tidak meminta jawabannya sekarang. Saya menuntut kejujuran diri Anda dengan diri sendiri. Kita akan bahas panjang hal ini selanjutnya. Kita lanjut dengan pola atau pattern yang Anda miliki. Jalan bisnis Anda atau jalan uang Anda yang mengalir, yang Anda ciptakan sendiri selama ini, ini yang akan kita fokuskan sementara ini. Mengetahui bagaimana Anda mendapatkan uang selama ini, itu harus dan penting. Ya, sangat penting. Karena itulah cara kita mengenal pola uang bekerja ke arah kita. Kunci pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana atau how. Kita ulangi pertanyaan di awal pelajaran kali ini. How you get your money atau how the money go to you. Maka Anda akan menemukan banyak jawaban ketika Anda terfokus menjawab pertanyaan di atas, yaitu misalnya Anda menjawab dengan, dengan bekerja uangnya datang, dengan pinjaman uang datang, dengan kartu kredit, pemberian orang tua, pemberian suami, dan lain sebagainya. Lalu coba perhatikan, satu tahun terakhir ini, bagaimana Anda mendapatkan uang Anda. Coba catat baik-baik, dan lengkapi terus catatan tersebut, seingat Anda, seperti tugas dalam video sebelum ini. Kira-kira, sudah terbayang bagaimana uang datang ke Anda dalam, satu tahun terakhir ini, atau dua tahun terakhir ini, atau tiga tahun terakhir ini? Kalau sudah, maka itulah pola uang Anda datang ke Anda. Sangat wajib mengenal pola tersebut. Kegagalan seseorang mengenal dirinya sendiri, karena kegagalan mengenal pola hidupnya sendiri. Mengenal diri sendiri itu, bukan saja mengenal tubuh fisikal, seperti wajah, jerawat, bekas luka, namun tak kalah penting adalah, kebiasaan, kesukaan, kecenderungan, gaya jalan, gaya bicara, dan tentunya, pattern pola diri, itu semuanya. Kita bisa mulai dengan pola, bagaimana uang datang ke Anda. Karena itu adalah masa lalu Anda, dan masa depan Anda, sekarang Anda membentuk polanya. Kalau Anda sudah cukup senang dengan pendapatan Anda sekarang, ada baiknya Anda mulai melihat pola-pola lain dalam kehidupan Anda. Yang kalau jelek, boleh segera diubah. Kalau Anda merasa belum puas dengan uang datang ke Anda, maka bersiaplah mengubah pola tersebut. Karena Anda sekarang adalah apa yang Anda kerjakan kemarin. Anda nanti adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Intinya adalah, ubahlah sekarang. Siap berubah? Kita lanjut tahap berikutnya ya. Kita bedah pelajaran tersebut lebih lengkap lagi. Sekarang tugas Anda adalah, menjawab pertanyaan ini. How is the money goes to you? Coba di folder list dari daftar uang yang datang ke Anda satu tahun ini, atau satu setengah tahun ini, yang menempel di dinding kamar Anda sekarang, seperti dalam video sebelum ini. Lalu tugasnya adalah, coba pisahkan uang masuk tadi berdasarkan foldernya, berdasarkan asalnya. Contoh misalnya, berapa yang dari keringat sendiri? Berapa yang diberi atau dari orang lain? Kemudian, berapa dari hal yang tidak terduga? Anda buat tiga folder tadi. Anda kurungin misalnya, yang warna merah adalah dari keringat sendiri, yang warna biru adalah dari orang lain, kemudian, yang warna kuning adalah yang tak terduga. Coba Anda folder. Selamat mengerjakan. Siapakah Anda sebenarnya? Atau who you are when no one watching you? Di dalam tugas video ini ke depan, Anda akan mendapat tugas untuk menjawab pertanyaan lain lagi, yaitu, betapa pentingnya mengenal who you are, atau siapa diri kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, bagaimana kecenderungan kita mengambil keputusan, dan bertindak. Semua ini menjadi pola atau pattern Anda. Kebiasaan, servomekanisme, keberuntungan, seakan bisa terbaca, ketika Anda mengetahui who you are. Misalnya di masa sekarang. Di masa banyak hal mulai menunjukkan hasil yang berlawanan dengan harapan Anda, di mana pasar mulai mencari jalan ke arah harga yang lebih murah, di mana pasar mulai fokus di kebutuhan utama saja, seperti pemenuhan kebutuhan akan pangan, dan survive yang mendasar. Seperti dalam masa resesi kali ini. Jika Anda berbisnis di lapis kedua, seperti bisnis pakaian, bisnis properti, kendaraan, Anda mulai merasakan pasar mulai pilih-pilih di dalam melakukan pembelian, dan tidak masuk ke bisnis Anda lapis kedua. Atau Anda ternyata bisnis lapis ketiga, yaitu barang mewah, atau bisnis tertier, aksesori, dekorasi, lifestyle, yang terpukul pada saat ini. Apa yang terjadi nantinya? Jika Anda mengenal who you are, di mana karakter Anda, misalnya Anda adalah extrovert people person, Anda gerah di masa sekarang ini. Orang extrovert terkadang memilih lebih baik kalah nasi daripada kalah gengsi. Lebih baik makan bubur, tapi mobil innova tetap dipertahankan untuk status daripada lepas ganti avanza atau ganti motor. Lebih pilih makan bubur. Extrovert terkadang memang mementingkan kebutuhan kedua, bahkan kebutuhan ketiga daripada kebutuhan pertama. Apa itu salah? Tidak sama sekali. Orang seperti inilah yang mendatangkan citra. Mereka sukses dan layak dipercaya. Mereka bisa membuat bisnis menjadi panjang nafasnya. Jika Anda pernah ikut dalam beberapa pertemuan dengan saya, pasti Anda sudah mengenal who you are, bagaimana memanfaatkannya untuk diri sendiri dan untuk tim Anda. Dan ada hal lain yang tak kalah penting untuk Anda fahami, yaitu where you are. Ini menunjukkan kapabilitas Anda. Ini menunjukkan dependence atau independennya Anda. Menentukan kemandirian Anda. Ketika Anda tahu posisi Anda, yaitu where you are, Anda akan mudah mencari cantolan atau network untuk memperluas jaringan bisnis Anda. Ingat, seseorang mau menjadi bagian dari network Anda. Kalau Anda dianggap bisa melengkapi kekurangan orang tersebut, Anda akan diakses. Anda akan dinilai lebih oleh orang lain untuk Anda dicatat dalam pikiran bawah sadar mereka. Oh, ini orang jago IT. Oh, dia the real banker. Oh, dia pandai melukis. Nah, orang yang bisa membuat... Oh, orang ini yang jago buat proposal. Oh, dia memiliki jaringan buat sosis halal. Dia mempunyai kebun organik. Dan banyak lagi. Where you are, ini wujudnya tidak ada. Ini intangible. Dan aset terbesar seseorang adalah intangible aset tadi. Bukan tangible yang berwujud. Misalnya, dia punya mobil BMW. Dia pakai motor Harley. Hal ini tidak kuat membekas dalam benak seseorang. Ini bukan where you are yang dimaksud di dalam pelajaran kali ini untuk Anda. Inilah pelajaran yang akan dikupas di dalam servo mekanisme lebih dalam lagi. Where you are adalah hidden potensi Anda. Potensi terdalam dan terpendam dari seseorang. Ada yang sudah menggunakannya. Dan ada yang tidak tahu. Ada yang salah pakai. Ada yang baru sadar dan baru mulai menggunakannya. Dan banyak yang tidak melihat besarnya potensi dirinya tadi. Jadi, secara sederhana, who you are adalah menentukan spesies Anda dalam dunia kemakmuran. Where you are adalah penentu harkat Anda dalam rantai makanan dalam dunia kemakmuran. Oke, sekarang kita akan melakukan pencatatan. Coba Anda ambil waktu sebentar untuk merenung ke dalam diri. Kenali Anda lebih dalam lagi. Apakah selama ini yang Anda kerjakan adalah sesuatu yang Anda inginkan atau Anda terpaksa melakukannya? Apakah sahabat sudah menjalankan sesuatu karena passion kesukaan Anda? Apakah sudah menemukan bakat alami Anda dan kesukaan alami Anda dan sudah menjalankan sesuai dengan potensi tadi? Apakah Anda seorang seniman? Apakah Anda seorang politikus? Anda pebisnis? Ibu rumah tangga? Anda pejabat abdi negara? Anda orang kaya? Anda petani? Anda nelayan? Apapun itu, coba tuliskan. Dan Anda wajib menemukan satu kata. Who you really are when no one watching you. Dan satu lagi, posisi Anda sekarang di mana? Where are you? Apakah Anda sudah di tempat yang Anda inginkan? Atau Anda masih berada di tangga terbawah? Atau Anda sudah lebih dari apa yang Anda inginkan? Anda yang bercita-cita ingin menjadi orang kaya dengan 9 digit, ternyata Anda sudah di sana. Apakah masih 7 digit? Apakah masih 6 digit? Where you are, Anda tentukan sekarang. Kalau belum, catat. Temukan di mana posisi Anda. Selamat mengerjakan. What holding you back? Bayangkan Anda sedang duduk di dalam ruangan. Di depan Anda ada sahabat dekat Anda. Siapapun itu, hadirkan dalam bayangan Anda. Sahabat Anda tadi adalah soulmate Anda. Bisa juga pasangan hidup Anda selama ini. Bisa juga sahabat Anda dari kecil. Bisa juga orang baru yang hadir dalam kehidupan Anda, namun Anda nyaman dengan dirinya. Hadirkan dalam bayangan Anda tersebut sekarang. Mengapa kita akan melakukan simulasi ini harus membayangkan orang yang paling Anda nyaman? Karena tugasnya berat. Dia akan menekan Anda. Menekan sampai ke limit Anda. Bayangkan Anda nanti akan diinterogasi, dibedah, dicacah, sampai hal terkecil-kecil. Sampai menemukan hal yang tersembunyi. Sampai membongkar yang Anda tutupi. Anda akan dicang down sampai ke remah-remah terkecil. Kalau orang yang menekan Anda adalah orang yang Anda nyaman, emosi Anda akan selalu terkontrol. Karena tujuannya dia ingin memancing masalah yang ada di dalam diri Anda supaya keluar dan segera diselesaikan. Agar servo negatif kita masuk di sesi berikut ini. Baik, sekarang kita masuk di sesi berikutnya. Anda duduk dengan pena dan pensil kosong di hadapan Anda. Sahabat Anda tadi dalam bayangan Anda duduk juga tepat di depan Anda. Dia akan mengulangi kata-kata ini berkali-kali. Dan setiap dia mengatakan kalimat ini, Anda tulis secepat-cepat kalimat pertanyaan ini jawabannya. Sehingga ada ratusan kata-kata jawaban Anda dalam kertas tadi. Dan kalau ada satu kata, keulang-ulang, biarkan, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Ternyata ada yang baru lagi. Segera tuliskan. Kalimat itu adalah apa yang menghalangi Anda. Kalimatnya seperti begini. Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda selama ini sehingga Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan? Apa yang menghalangi Anda? Sehingga Anda tidak bisa terbang. Apa yang menghalangi Anda? What holding you back? Dan setiap kalimat pertanyaan ini selesai, tuliskan apapun di dalam kertas di depan Anda tadi dan bayangkan teman Anda tadi terus mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Pastikan ada stopwatch di samping Anda, karena sesi ini lamanya 5 menit dan harus 5 menit. Bayangkan teman Anda tadi berulang-ulang dan Anda menjawab secepat-cepatnya pertanyaan tadi. Bersiap mengadakan sesi ini ya, dan demi hasil maksimum, jangan maju ke sesi berikutnya sampai Anda melakukan semua yang diperintahkan di sesi ini. Anda sudah memanfaatkan waktu yang besar untuk membeli video naratif ini. Anda sudah meluangkan waktu untuk menyaksikannya. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Saya salut untuk Anda. Dan sekarang untuk hasil maksimum, lakukan apa yang diajarkan dalam sesi ini. Ulangi lagi perintah dalam video ini, lalu mulailah bayangkan soulmate Anda tadi. Mulai menekan Anda dengan pertanyaan beruntun selama 5 menit ke depan. Tugas Anda menuliskan jawaban yang timbul seketika ketika Anda menjawab tanpa berpikir, yaitu menjawab pertanyaan ini. Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Dan lakukan sekarang. Servo Mechanism Ada beberapa tugas sejauh ini Anda sudah kerjakan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menjalankan semuanya dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke pelajaran dasar tentang Servo Mechanism. Otak manusia semua sama secara hardware. Secara software, setiap manusia berbeda installnya. Jadi, yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya, bukan hardware-nya, tetapi software-nya. Software otak bahasa lainnya adalah pikiran. Secara umum, pikiran terbagi dua. Pikiran atas sadar atau biasa disebut conscious mind, dan pikiran bawah sadar yang biasa disebut subconscious mind. Kontribusi bagi kehidupan dihitung secara empirik oleh pakar aplikasi psikologi, pikiran atas sadar atau conscious mind hanya memberikan sumbangan pada tindakan manusia sekitar 12%. Sementara pikiran bawah sadar adalah sisanya mempengaruhi tindakan manusia 88%. Jadi, kunci sukses manusia ada di pengenalan bawah sadarnya. Sayangnya, bawah sadar ini tidak terdeteksi karena sudah menjadi kita apa adanya. Ilustrasi sedikit tentang bawah sadar. Karena 88% tindakan manusia tergantung pada pikiran bawah sadar, maka kita bicarakan bawah sadar saja lebih banyak. Setuju ya? Kalau mau membandingkan bawah sadar dengan atas sadar, bahasa lain kalau mau membandingkan antara conscious mind dengan subconscious mind adalah dengan perumpamaan. Saya tanya kepada Anda, sahabat. Anda ingin makan gado-gado atau salad? Katakan Anda memilih gado-gado. Saya meletakkan gado-gado di piring di meja di depan Anda. Selamat menikmati. Dan Anda mulai memasukkan 1 sendok gado-gado tadi ke mulut Anda. 1-2 gado-gado makanan tadi sudah masuk ke mulut Anda. Lalu pada suapan ketiga setengah piring, sudah habis saya bertanya kepada Anda. Setiap masuk makanan ke mulut Anda, mengunyahnya berapa kali sebelum Anda telan? Anda bisa terdiam sejenak. Lalu otak Anda mulai menghitung dan Anda mungkin baru menyadari sesaat kemudian bahwa Anda tidak tahu pasnya berapa Anda mengunyah tadi. Lalu Anda mulai menghitung dengan masukan makanan ke mulut Anda dan Anda mulai menghitung. Barulah Anda tahu bahwa Anda mengunyah sekitar 4-5 kali, baru Anda menelan. Itulah bahwa sadar seseorang yang mengendalikannya. Orang lain ada yang 6-8 kali mengunyah, baru menelan. Ada yang 2-3 kali mengunyah, baru ditelan. Beda-beda kebiasaan orang tersebut. Ketika gado-gado tadi, porsinya sedikit telah habis. Saya memberikan 1 piring main course makan utama. 250 gram daging steak wagyu medium cook masih hangat. Di mana sebelum makan, saya tanya sekarang. Kira-kira dengan daging steak di piring Anda, berapa banyak kunyahan irisan daging ini Anda lakukan sebelum Anda menelannya? Anda tadi menghitung 4-5 kali karena daging yang Anda makan, logika Anda mulai bermain. Maka Anda menjawab 7-8 kali, kunyah kali, baru menelan karena lebih keras. Tapi apa yang terjadi? Ketika irisan daging steak tadi masuk ke mulut Anda, ternyata tidak satupun kunyahannya lebih banyak dari apa yang Anda lakukan dari makanan sebelumnya. Sama saja, yaitu 4-5 kali kunyah, telan. Ingat, 88% kehidupan manusia tergantung pada pikiran bawah sadar Anda, pada subconscious mind Anda. Bisa dibayangkan kalau biasa mengunyah 3-4 kali lalu dikasih steak, maka daging belum hancur sudah dikirim ke lambung Anda. Apa yang terjadi dengan lambung Anda? Pasti bekerja lebih keras. Pasti tidak efektif sari makanan masuk ke sistem penyerapan di ususnya. Karena manusia bukan karnifora murni seperti orang timur tengah atau American Cowboy yang memang kunyahannya lebih banyak karena meat eater adalah kebiasaan mereka. Gado-gado atau salad hanya pelengkap bagi mereka. Kunyahan yang lebih banyak menyehatkan lambung. Orang barat dan timur tengah punya kebiasaan mengunyah 2 kali lebih banyak daripada orang Asia Tenggara khususnya. Itulah kebiasaan yang sudah terpatri dalam subconscious seseorang. Kita masuk ke lebih dalam lagi tentang subconscious mind. Karena 88% tindakan kita kontribusi pikiran bawah sadar. Kita wajib mengenal apa itu pikiran bawah sadar dan bagaimana program software terpasang pada pikiran bawah sadar kita. Ketika manusia baru lahir di belahan bumi manapun manusia itu lahir dari suku apapun dan dari tingkat serata ekonomi keluarga level apapun dari tingkat serata ilmu pengetahuan keluarga dari level apapun sang jabang bayi softwarenya masih kosong. Disinilah 5 tahun pertama manusia di install kebenaran dalam tanda petik versi lingkungan dan orang tuanya yang akan dia bawa sepanjang hidupnya. Kita bahas lebih rinci sedikit tentang pikiran sang anak. Seorang anak terlahir di dunia tanpa merasa takut. Kecuali rasa takut akan gelap dan rasa takut akan suara keras. Semua ketakutan yang lain pasti dipelajarinya ketika dia tumbuh menjadi dewasa. Lama kita tidak membicarakan mengenai ilmu aplikasi psikologi ini. Sesekali menyambar ilmu ini boleh ya. Mungkin ada manfaatnya dalam saya mengingatkan diri saya sendiri dan Anda sahabat yang membutuhkannya. Ini bukan ilmu canggih. Ini hanya pengetahuan sederhana. Kali ini kita membahas tentang rasa takut. Rasa takut itu sangat dominan di dalam mempengaruhi orang lain. Dalam bahasa kerennya, first factors. Dunia advertising, dunia politik, dunia bisnis. Mengeksploiti rasa takut ini menjadi komoditas dalam tanda petik belanja. Ketakutan akan kelangkaan barang. Ketakutan akan keterbatasan membuat perilaku menumpuk barang. Dan ini terjadi di dalam semua orang. Terutama para wanita yang terus dieksploiti rasa takutnya ini. Saya beri contoh bahwa iklan yang paling efektif di kelas retail adalah yang mengeksploiti rasa takut. Misalnya, iklan pasta gigi dari merek ternama menceritakan akan kuman jahat yang akan menggerogoti gigi sang anak. Dan ini diulang-ulangi, ditakut-takuti walau terlihat sains. Lalu, pasta gigi ini solusinya bagi para ibu. Dan percaya saya, mayoritas wanita kebeli dengan iklan itu. Kita lanjut tentang pelajaran mengeksploitir rasa takut sebentar lagi setelah memahami keilmuan takut ini. Dua rasa takut utama yang biasa berkembang dalam diri kita semua adalah takut akan kegagalan. Takut akan kekalahan. Dan terus berkembang menjadi rasa takut akan kritik dan penolakan. Kita mulai belajar merasa takut pada kegagalan ketika kita secara terus menerus dikritik dan dihukum saat mencoba sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Kita dibentak dan kita dilarang-larang. Jangan jauh-jauh dari sana. Hentikan, letakkan hukuman fisik dan tidak ditunjukkannya rasa cinta. Ancaman-ancaman yang dilontarkan yang membuat Anda merasa takut dan tidak aman seringkali mengiringi hentakan dan kritik-kritik seperti ini. Inilah muasal terbanyak rasa takut tadi tumbuh di benak manusia. Dengan segera kita akan percaya bahwa kita terlalu kecil, terlalu lemah, tidak kompeten, tidak cukup pandai dan tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baru atau berbeda dengan yang lain. Manusia yang ditekan tersebut kemudian akan mengekspresikan perasaan ini dengan kata-kata saya memang tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Setiap saat, dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru atau menantang. Reaksi otomatis dalam dirinya biasanya merupakan perasaan takut, gemetaran, dan perutnya mulai bergolak. Tidak enak. Reaksi ini akan persis sama dengan ketika pantatnya ditampar oleh orang tuanya dulu. Lalu dia berkata, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Itulah subconscious memprogram dirinya menjadi seseorang yang tidak berkemampuan. Rasa takut akan kegagalan adalah penyebab utama dari kegagalan yang terjadi pada masa dewasanya nanti. Sebagai akibat dari kritik destruktif yang sering seseorang terima pada masa kecil. Kemudian dirinya menjadi seorang dewasa yang cenderung tidak berani melakukan banyak hal. Orang tersebut tidak mampu menunjukkan seluruh potensi dirinya yang dimilikinya secara maksimal. Orang tersebut akan berhenti bahkan sebelum dia memulai mengerjakan sesuatu untuk pertama kalinya. Bayangkan, pikiran manusia yang menakjubkan ini bukan dipakai untuk menghasilkan hal yang luar biasa. Tetapi pikiran malah dipergunakan untuk mencari-cari alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak mampu. Dengan demikian, apapun yang diinginkannya tidak mungkin didapat, tidak mungkin diperoleh. Kita merenung sebentar, melihat diri kita. Sudahkah kita benar dalam tanda betik mendidik anak kita dengan kritik destruktif atau nasihat dengan sapaan lembut yang membangun? Apakah dulu dalam menerima didikan kita, kita dibentak, kita dihardi, kita dimaki? Baik oleh lingkungan ataupun oleh keluarga dan kita memilih menerimanya. Atau kita sekarang memilih melepasnya atau tidak menggenggamnya lagi sehingga tidak mempengaruhi apapun pikiran kita saat ini. Kita pikirannya tetap bersih atau masih membekas sehingga kita didominasi oleh driven fear rasa takut ini. Faktor inilah yang membentuk 5 tahun pertama kehidupan manusia. Saya tidak akan bertanya di level mana Anda berada. Apakah keluarga penuh cinta? Apakah keluarga penuh persaingan? Apakah keluarga penuh curiga? Apakah keluarga penuh makian? Apapun itu kita tidak bahas dalam video ini. Anda yang merenung karena apapun itu akan masuk di bawah sadar Anda masing-masing dan jadi sistem di dalam diri Anda. Jadi tugas berikutnya adalah Anda merenung. Anda lihat. Anda catat. Apapun yang jelek tadi, percaya saya. Kedepan kita ubah. Bagaimana software di install dalam pikiran bawah sadar? Video sebelum ini adalah menjelaskan bagaimana software terpasang karena lingkungan, karena orang tua. Dan ada baiknya saya berikan satu contoh lagi bagaimana pikiran itu di install. Mengapa penting saya memberikan penjelasan yang banyak ini dan panjang ini? Karena apapun yang bisa dipasang bisa dibongkar. Jadi ketika Anda merasa installmentnya jelek, Anda ubah. Kalau Anda merasa tidak ada software-nya, maka ada baiknya kita pasang software-nya sesuai apa yang Anda butuhkan. Cara pasang orang tua ke anak, kita beri contoh dalam ilustrasi. Saya tanya kepada sahabat semua, yang wanita sekarang. Anda punya anakkah berusia 6 bulanan atau Anda punya anak sudah besar pasti tahu sewaktu sang bayi masih berusia 6 bulanan. Atau bagi yang belum punya anak, pernah tahu anak usia 6 bulanan, keponakan atau sepupu, bisakah anak tersebut berbicara? Maka kita semua akan menjawab bayi tersebut belum bisa berbicara. Komunikasi verbal bayi tersebut adalah menangis, diam, terslium atau tertawa. Suatu ketika bayi tersebut menangis, kejar dengan keras dan lama, maka pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Ada banyak jawaban atas pertanyaan ini. Mulai dari tidak dipopok, diajak bermain, dikasih nenen dan lain sebagainya. Dan disinilah pertama kali database mulai dimasukkan oleh orang tuanya. Di Indonesia, dalam catatan aplikasi psikologi, anak bayi yang menangis oleh orang tuanya 80% pasti dinenening. Atau dikasih susu. Sementara di Jepang, di Amerika, di beberapa negara Afrika, di Eropa, budayanya lain lagi. Karena merasa sudah dilihat tidak pipis, belum waktunya makan, tidak ada masalah fisik yang berarti, aman dalam box. Banyak orang tua hanya memainkan dan mengajak komunikasi sang bayi. Bayi pun begitu tidak diam, diteruskan mainnya. Atau malah terus diajak berbicara. Inilah yang kemudian hari di Indonesia, banyak anak yang menggunakan tangisan sebagai senjata mempengaruhi orang tuanya. Karena tidak dibiasakannya bernegosiasi. Dibiasakan dituruti keinginan anak. Sehingga menjadi dimanding anak tersebut. Menjadi sangat banyak maunya anak tersebut. Ada lagi yang harus diperhatikan. Ada software lain yang dipasang oleh orang tua pada sang anak dengan ngegampangin, dengan nenemin tadi. Pertanyaan, mengapa bayi tadi menangis? Kita bahas satu persatu kemungkinannya. Karena lapar, karena kepanasan, karena kedinginan, karena pipis, tidak nyaman, kesepian, atau mau main, dan lain sebagainya. Intinya karena komunikasi belum banyak, vokabularinya masih belum banyak, maka pilihan dia adalah menangis. Sekali lagi, menangis karena? Karena ada masalah. Ini kita kunci dulu dengan satu huruf kapital. Ada masalah. Disinilah software orang tua pasang di anak dalam bahasa pemrograman kalau dibaratkan otak manusia adalah komputer. Dimana orang tua tadi 80% nenenin anak tersebut terlepas dari masalahnya apa yang terjadi. Pukul rata saja. Inilah program yang dipasang oleh orang tuanya. Nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Songware ini dipasang pada pikiran bawah sadar sang anak sampai dewasa. Dimana setiap ada masalah dalam kehidupannya, mulailah dia memasukkan sesuatu ke mulutnya. Baik itu makanan, minuman, merokok, gigit jari, gigit pinjil. Apapun masuk ke mulut untuk tenang. Seperti nenenan sang ibu. Tidak heran masalah memasukkan ke mulut tadi makanan yang terbanyak dan membuat populasi Indonesia di atas 30% adalah overweight masalah terbanyaknya. Jadi ada juga mereka jadi karena ketergantungan minum atau alkohol dan lain sebagainya. Sekarang sahabat sudah mulai faham bagaimana pikiran bawah sadar dipasang dalam otak manusia. Servo Jadi kita lanjut tentang servo sekali lagi. Jadi apa sih yang ada dalam pikiran bawah sadar bagaimana kita kupas sekali lagi? Biar lebih faham. Setuju? Pertama, ada yang namanya habit atau kebiasaan. Itu ada di bawah sadar. Dan apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah sebuah perbuatan yang diulang-ulang. Perbuatan itu bisa hal yang bermanfaat, bisa hal yang tidak bermanfaat. Katakan kebiasaan merokok. Maaf ya, harus membawa diskusi kebiasaan merokok yang tidak baik bagi kesehatan. Tahu sih logikanya. Alias patah sadar tahu bahwa rokok tidak terlalu baik untuk kesehatan. Tetapi 88% bawah sadarnya atau bawah sadar pikiran manusia terbanyak bilang merokok itu enak, merokok itu menimbulkan kreativitas dan lain sebagainya. Itulah makanya kebiasaan merokok walaupun negatif tetap dilakukan oleh banyak orang karena bahwa sadar lebih mendominasi dari pikiran atau sadar. Perbuatan olahraga yang diulang-ulang sejak kecil membuat olahraga jadi kebiasaan. Itu kebiasaan positif pengaruhnya dan ada banyak contoh baik, buruk, benar, salah dalam urusan kebiasaan atau habit. Ada hal yang lebih dalam dari kebiasaan. Yaitu apa? Kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan yang diulang-ulang menjadi servomekanisme namanya. Apa pengaruh servomekanisme? Hal ini berbeda dengan kebiasaan. Karena seakan-akan kebiasaan adalah hal yang dilakukan secara sadar. Misalnya janjian main badminton jam 7 malam datangnya jam 8 karena memang persiapannya telat. Namun kalau Anda seseorang yang memiliki servo terlambat, dia tahu jam 7 acaranya dan jam 6 sudah berangkat dari rumah. Tapi salah ambil jalan, lalu kena macet dan banyak masalah lagi sehingga dia datangnya jam 8. Ada beda di sini. Habit kebiasaan terlambat. Sedangkan servo terlambat itu beda. Servo itu seakan-akan semesta yang membuat dia terlambat. Jadi bedanya, habit terlambat sengaja dilambat-lambatan. Sekali lagi, kalau servo terlambat maka seakan-akan semesta yang membuatnya terlambat. Ini harus perlahan dipelajarinya tentang servomekanisme ini. Servo ini kalau kita tidak tahu kita memiliki servo apa, maka hal yang terjadi berulang-ulang dalam hidup kita seakan-akan bukan kita yang melakukannya, tapi semesta yang mengaturnya. Maka kita akan frustrasi dengan jalan kehidupan kita. Kuncinya adalah kenali servo Anda. Servomekanisme ini membuat kehidupan seseorang jalan di tempat atau dikenal dengan sebutan rat race. Tikus yang berlari di bulatan di sangkarnya. Dia hanya lari di tempat. Maksudnya, banyak manusia mendapat kesialan di tempat itu-itu saja. Kegagalan di tempat itu-itu saja. Dan hal-hal yang berulang-ulang itu adalah servonya dia. Misalnya, pembantunya kalau lebaran pulang kampung, pasti tidak balik ke rumah. Sehingga dia tidak pernah punya pembantu lama. Alasannya macam-macam. Ada yang pindah kerja, ada yang nikah, ada yang merawat orang tuanya, ada yang dapat kerja di kampungnya. Banyak lagi alasannya. Namun intinya, servo sinyonya memang tidak pernah bisa punya pembantu lama. Kita perdalam sekali lagi pemahaman. Kemudian, bagaimana kalau kita buat sesuatu yang baru? Misalnya, gajinya dinaikin lebih mahal daripada gaji pembantu yang lain. Apakah begitu pulang lebaran dia balik? Lihat, kalau servonya memang pembantu tersebut tidak pulang, ada yang untuk membuat alasan pembantu tidak pulang. Bahkan dikasih fasilitas yang sama. Makan yang sama dengan owner-nya atau tuannya. Kemudian dikasih fasilitas seperti TV dan lain sebagainya. Tapi ada aja alasannya. Jadi, ini yang harus difahami bahwa servo, itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan. Tetapi, program bawah sadarnya yang harus dimenarkan. Kita lanjut ya, kita perdalam lagi pemahamannya. Ada orang yang servonya pindah kerja. Setiap 2 tahun pindah kerja. Sudah 4 kali. Dan ini yang kelima. Yang pertama, perusahaannya tutup. Berikutnya, ribut dengan atasan. Berikutnya, dibajak, di hijak ke tempat yang lain. Berikutnya, difitnah menggelapkan uang. Intinya, setiap tahun ke-2 bekerja, ada aja masalah mulai timbul menggerogoti dirinya, sehingga dia harus pindah. Ada servo yang lain lagi. Yaitu servo kantong kosong. Kalau tadi servo pindah kerja. Kalau yang awal adalah servo nggak punya pembantu lama ya. Sekarang kita lanjut ke servo kantong kosong. Seseorang ini seakan-akan tidak bisa menabuk. Misalnya, dia bekerja sebagai pegawai, gajinya cukup untuk bayar kos-kosan. Lalu, pangkatnya naik 2 tahun kemudian. Gajinya naik. Lalu, pindah kosan yang dekat kantor yang lebih mahal. Karena pekerjaan kantor menumpuk, lebih enak tinggal yang di dekat kantor. Akhirnya, tidak punya uang lagi bersisa untuk menabuk. Tahun berikutnya, karirnya naik jadi manajer. Gajinya besar. Apa yang terjadi? Adeknya di kampung minta dibiayai karena ayahnya udah sakit-sakitan. Lalu, jabatannya naik lagi menjadi vice president. Mulai menikah, dan sekarang posisinya direktur. 20 tahun kemudian, gerjanya dapat 35 juta per bulan. Ternyata tabungan nggak punya. Rumah masih belum. Lumah cicilan besar, dan lain sebagainya. Servo kantong kosong ini, ada aja alasan untuk uang tidak bisa menetap di kantong seseorang. Katakan gajinya 8 juta. Cicilan motor plus biaya hidupnya 1 bulan, habis. Lalu, lebaran dapat 2 kali gaji. Ternyata, tidak ada kesisa juga buat tabungan. Kenapa? Habis buat lain-lain. Lalu, dapat bonus prestasi, 2 kali gaji. 8 juta plus 16 juta. Bisa nabung? Nggak bisa juga. Ada aja berita. Surah abis itu jatuh tempo, mertua sakit, AC kamar bocor, STNK mati, harus diperpanjang. Intinya, habis lagi dan begitu seterusnya. Lucunya, kalau dia lagi nggak ada uang, nggak ada masalah tuh. Biasa-biasa aja, tapi begitu dia dapat uang bonus dan lain sebagainya, timbul lagi lah, banyak bocor lah, anaknya sakit dan lain sebagainya. Itu namanya servo kantong kosong. Servo ini ada banyak macam. Kenali servo Anda. Dan, apa yang kita lanjutkan? Kita akan perbaiki dengan video ini. Karena servo adalah perilaku yang diulang-ulang, yang jadi kebiasaan. Yang kebiasaan tersebut dengan sengaja diulang-ulang lagi, jadilah servo mekanisme. Jadinya jalan hidup Anda yang melayani Anda. Servo mekanisme, bahasa latin yang diterjemahkan adalah servo atau serve atau melayani. Mekanisme adalah sistem mekanik. Servo mekanisme, kalau disederhanakan adalah sistem kehidupan yang melayani seseorang. Dan semua ini adalah man-made ciptaan manusia, manusia sendiri yang menciptakan. Servo dan habit itu adanya di pikiran bawah sadar. Kenali, yang negatif diubah. Program tersebut kami beri nama subconscious reprogramming. Program ulang pikiran bawah sadar. Setelah kita kenal lima macam hal yang ada di bawah sadar, kita mulai mereview. Salah satunya adalah habit yang menjadi servo mekanisme. Dan servo tadi, kalau negatif, harus segera diubah. Kalau tidak, ini akan mengulang-ulang terus dalam kehidupan seseorang. Kita sudah membahas dari satu sampai lima program pikiran bawah sadar. Dan ini juga membuat kita mengerti, kita memilih jalan hidup kita dengan memasang, install software kemakmuran, software kesehatan, software kebahagiaan. Semua ini bisa terpasang dengan baik, kalau menjadikan servo negatif tadi hilang dan diubah. Kita melakukannya dengan teknik subconscious reprogramming. Tekniknya, percaya saya, semudah membalik tangan. Allah maha adil, apa yang bisa terpasang bisa dibongkar. Apa yang tidak ada bisa jadi ada. Apapun bisa diinstall, karena manusia adalah wakil Allah di bumi. Khalifah Fil'ar memiliki kemampuan ekstra. Jadi, mulai paham tentang servo mekanisme. Oke, selanjutnya, kita akan memahami tentang subconscious mind, mengenal bagian terdalam pikiran bawah sadar, dan bagaimana melakukan pemrograman ulang pikiran bawah sadar yang salah, dan ingin kita rapihkan. Kita bicara pola dalam diri. Kita perhatikan diri sendiri dan orang sekitaran kita. Mengenal pola itu penting, karena pola itu sesuatu kejadian yang berulang-ulang, dan selalu sama. Misalnya, pembantu di rumah setiap pulang lebaran tidak balik lagi ke rumah kita. Atau, kalau punya pegawai yang pintar, pasti diambil orang di tahun kedua. Atau, ada banyak hal berbagai pola itu terjadi, misalnya lagi, pola musibah, pola kantong kosong, pola hidup berantakan, dan dalam kemakmuran pun, Anda punya pola. Kenalkah Anda dengan pola uang datang ke Anda? Kenalkah Anda dengan pola uang keluar dari Anda? Sebelum kita lanjutkan tentang pola kemakmuran, kita rincikan sedikit tentang pola dalam kehidupan kita, agar kita lebih paham. Apakah Anda kenal dengan seseorang yang mempunyai kebiasaan terlambat? Saya pernah jogging dengan seseorang teman yang selalu datang terlambat. Kami biasa jogging di Senayan hari Kamis malam setelah pulang kerja. Biasanya saya mengingatkan dia, Bro, besok kita jogging, mbak ada maghrib ya, biasa ya, yang selalu ditanggapinya. Siap, saya akan datang pas, maghriban di sana, di Albana, dan langsung cus. Saya pastikan lagi, oke, confirm ya, jam 6.30 ya, dia jawab, saya pasti datang. Kesokan harinya, ternyata dia baru datang jam 6.45. Pastinya telah siap dengan berbagai alasan. Anakku mainin baju joggingku, dan menaruhnya di bawah tempat tidur. Jadi dicari-cari dulu, telat deh. Minggu berikutnya, hal sama terjadi. Dia datang jam 6.50. Dia baru datang, alasannya, sepatu joggingku yang biasa sebelah ini gak ketemu. Aduh, kemana-mana dicari. Minggu berikutnya, dia datang jam 7 malam. Ikan masku sakit, sehingga anakku menangis terus-menerus. Begitu seterusnya. Mulai dari alasan aki mobil mati, mobil tidak bisa stater, punca mobil hilang, sampai celana dalam yang masih terendam dalam mesin cuci. Akhirnya saya berkata, Bro, ayo kita buat janjian. Mulai sekarang, untuk setiap satu menit terlambatmu, kamu harus membayar 20 ribu perak ke kotak amal Masjid Albana. Minggu berikutnya, dia beralasan, undaknya sakit, dan sejak itu, kami tidak pernah jogging bersama lagi. Apa yang terjadi? Dia mengira dunia di luar dirinya yang membuatnya demikian. Dia tidak dengan sadar mencoba datang terlambat, tetapi dalam bawah sadarnya, dia menyimpan program yang mengatakan, kamu selalu terlambat. Dan program inilah yang mengatur hidupnya. Bahkan jika dia secara kebetulan berangkat lebih awal, dan ingat bahwa dia mempunyai target untuk datang tepat waktu, ternyata program bawah sadarnya akan membantunya mencari pohon yang bisa ditabrak, atau jalan yang tak dikenal yang bisa menyesatkannya. Setelah itu dia akan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, beginilah saya, saya selalu terlambat. Oke, sekarang mulai faham dengan pola-pola yang ada dalam diri seseorang, atau bahkan kenal dengan pola diri kita sendiri. Semua ini, dalam tanda petik, kita yang menciptakan. Sekarang, tugas Anda sahabat, coba perhatikan apa yang mengulang dan selalu terjadi dalam diri Anda. Catatlah, jangan lanjutkan sebelum tugas ini dikerjakan, setidaknya menemukan satu hal yang berulang dalam diri Anda. Baik hal itu negatif, atau hal itu positif. Catat semua servo Anda, karena ke depan sekali lagi, yang negatif akan kita ubah, yang positif akan kita perbanyak. Lakukan tugas ini sebelum melanjutkan video selanjutnya. Tugasnya sekali lagi, servo saya adalah, temukan segera. Conscious Competence, atau kesadaran berkemampuan. Kita sekarang membicarakan hal yang sederhana sedikit, atau melompat sedikit dulu. Masalah dengan berpikir benar, kok bisa membuat orang menjadi kaya raya? Berpikir dan bertindak seperti apa yang bisa membuat kaya? Menjawab pertanyaan seperti ini memang harus rinci menjelaskannya, juga harus memberi contoh serta pengalaman. Contoh saja membuat mengerti, tapi tidak merubah apapun. Conscious tetap incompetence. Pikirannya tetap tidak berkemampuan. Maju setahap sih, dari unconscious menjadi conscious. Dari belum sadar menjadi sadar. Tapi, tidak ada bedanya, karena keduanya tetap incompetence. Kita masih belum berkemampuan. Menjadi conscious dan competence, ini poin diskusi kali ini. Menjadi competence dan berkemampuan untuk makmur. Tugas pertama adalah, bagaimana prosperity conscious, atau software kaya, jika ingin dipasang sistemnya, dalam pikiran kita. Maka permasalahan atau keadaan tersebut, harus diubah bentuknya, atau diubah objeknya. Saya secara pribadi, coach Anda kali ini, harus mampu membuat isi kepala sahabat semua, untuk saya bisa pasang objeknya. Ini lebih dari visual. Oke, agak sulit menerima informasi ini, saya ceritakan dalam bentuk lain, dengan contoh. Seorang perokok. Baik, saya ini tidak pernah mengatakan bahwa perokok itu buruk. Saya selalu bilang merokok itu baik, tetapi tidak merokok itu lebih baik. Jadi, teman perokok tadi, ingin berhenti merokok, atau quit smoking. Berbagai cara dia sudah lakukan. Dia sudah menggunakan banyak metode, tapi ternyata, kalau lagi stres, atau dia lagi cari ide, atau dia sehabis makan, selalu merokok. Maka, saya sebagai orang yang diminta, untuk menghilangkan kebiasaan merokok tersebut, harus melakukan, dalam tanda petik, mengubah objek dalam pikirannya, mengubah database, yang ada di otaknya. Sekarang, objek dalam pikirannya adalah, merokok itu menyenangkan, merokok itu nikmat rasanya, dan lain sebagainya. Maka, saya mengubahnya, dengan memberi objek baru, dalam pikirannya. Saya duduk di depannya, saya bawa 2 slof rokok favoritnya, 24 bungkus rokok. Saya duduk bersamanya, dan setiap batang rokoknya habis, saya akan nyalakan lagi, rokok berikutnya, dan diberikan kepadanya. Ketika memasuki bungkus ketiga, dadanya mulai sesak. Dan apa yang saya lakukan? Saya paksa terus dia menghisap rokok tersebut, sampai 6 jam, sampai 1 slof habis, tanpa jeda. Nangis, pedih, sakit, dadanya sesak, sebel, segala macam rasa, masuk, bercampur, dan saya tidak peduli apapun pendapatnya, tentang apa yang saya lakukan tadi. Mau dia bilang sadis, mau dia bilang sontoloyo, mau bilang tejam, sampai dia gak bisa nafas. Entah bungkus keberapa, kita terus jejekin, kita terus beri dia rokok, rokok, rokok. Di saat itu, berhenti proses ubah projeknya. Begitu dia yang muak, berhenti sudah proses, mengubah projeknya. Di sini teman kita tadi, sudah punya objek baru. Merokok itu gak enak, merokok itu bikin sesak, merokok itu bikin sakit, dan sangat traumatis merokok itu. Dan dia pun berhenti merokok. Pasti di sini pertaruhannya, kalau dia balik merokok, itu mentor abal-abal. Dan ini adalah seni keterampilan, merubah sesuatu menjadi objek baru. Keterampilan ini adalah, merubah sesuatu menjadi objek yang baru. Tekniknya dikenal dengan nama, progressive object experience technique. Subungan dengan kemakmuran, dan mengubah kebiasaan buruk, yang berulang-ulang dengan servo, kita pun akan melakukan tindakan progressive object experience ini. Kita akan segera mempraktekkan progressive experience ini, dengan belajar berimajinasi, itu yang pertama dulu adalah projected imaginary, membayangkan sebuah projek, dan kita akan mulai pelajaran yang lebih dalam, merubah servo negatif. Sekarang tugasnya cuma satu, Anda temukan peaceful place Anda. Bayangkan dalam pikiran Anda sekarang, temukan peaceful place Anda, tempat kedamaian. Bisa di masjid, bisa di gereja, bisa di tempat ibadah, bisa di sajadah, bisa di meka, bisa di gunung, bisa di pantai, bisa di rumah, bisa di tempat tidur, apapun. Tugas Anda cuma satu, temukan peaceful place Anda, dalam imajinasi Anda. Lakukan sekarang. Level kompetisinya ada di mana? Semua pasti pernah mendengar atau mengetahui apa itu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Pada setiap bidangnya, kompetensi kita selaku individu berbeda-beda. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi itu ada empat level. Ada empat tingkatan, ada empat strata. Empat tingkatan kompetensi, yang saya maksud dalam video kali ini adalah, kompetensi yang digabungkan dengan tingkat kesadaran. Dan mengapa kita mendiskusikan dari sisi kesadaran ini? Karena tanpa kesadaran atau awareness, tidak akan ada perubahan. Consciousness, kesadaranlah awal dari perubahan. Karena itu dalam bahasa kerennya, ada istilah ABC. Awareness before changes. Kesadaran mengawali perubahan, terutama di dalam merubah servomekanism kita yang negatif. Pemahaman kompetisi ini harus paripurna. Karena itu, kita perlu untuk mengupasnya secara tuntas. Kali ini, saya coba kemas dari sisi lain. Pada tingkat paling dasar, yaitu tingkat satu dikatakan kita, kalau tidak tahu apapun, kita tidak memiliki kompetensi apapun, level itu dinamakan Unconscious Incompetence. Unconscious Incompetence tersebut adalah level kita tidak sadar dan kita tidak berkemampuan. Misalnya pada seseorang yang tidak mengenal alat musik, tidak mengenal musik, tidak mengenal not balok, tidak kenal alat musik, tidak tahu manfaat berkesenian. Ya, dia bisa dikatakan Unconscious Incompetence terhadap musik. Itu pada bermusik atau berkesenian. Dalam bidang olahraga, misalnya, seseorang yang tidak mengerti manfaat olahraga, ya pastinya tidak pernah berolahraga. Ketika dia diberi pengetahuan mengenai manfaat olahraga, diinformasikan pentingnya olahraga, mereka masuk ke level 2, yaitu Conscious Incompetence. Dia mulai memahami manfaat olahraga, tetapi tidak bergerak berolahraga melakukan hal yang baik ini. Sudah sadar olahraga, sudah sadar manfaat, tapi tidak action. Ya, setidaknya dia sadar, kalau dia tidak berkemampuan. Begitulah kira-kira. Ketika seseorang tersebut memahami arti olahraga, namun sekarang, dia mulai melakukan olahraga secara perlahan, bersusah payah, dan secara fisik, secara batin, berusaha melakukan olahraga setiap hari. Seringkali dia terhenti, dan bolak-balik mulai dari nol lagi, mulai olahraga lagi, nol lagi, olahraga lagi. Ini menadakan dia sudah masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah Conscious Competence. Berkesadaran dan berkemampuan. Sadar akan kemampuannya. Lalu dia paksakan dirinya terus berolahraga. Lalu masuk ke benak dia, tiada hari tanpa olahraga. Bahkan dia resah kalau tidak berolahraga. Tubuhnya nggak enak kalau nggak boleh olahraga. Bicara setiap hari tentang olahraga. Apa yang mata dilihat semua berhubungan dengan olahraga. Pikirannya selalu mendahulukan olahraga. Matanya selalu berbinar-binar jika berbicara tentang komunitas seperti dirinya. Bicara, makan, berjalan, semua selalu berdiskusi dan menyempatkan olahraga. Maka dia sudah mencapai kompetensi yang lebih tinggi yaitu level 4 yang disebut Unconscious Competence. Kemampuannya sudah berada di subsistem paling dalam. Kompetensinya sudah berada di bawah sadar. Ada sebuah catatan penting yaitu memasuki keterampilan kompetensi di dalam bawah sadar. Ada seni tersendiri. Sangat khusus karena level 1, 2, dan 3 Anda bisa lalui dengan seketika. Namun untuk menjadi masuk ke level 4, perlu tenaga dorong tersendiri. Tahapan tersulit sekali lagi adalah di level 3. Berada di Conscious Competence. Sekarang kita lompat ke bidang lain. Dimanakah level kompetensi kemakmuran Anda? Anda boleh renungan pertanyaan ini karena bagi saya penting untuk mengetahui level berapa sahabat punya kompetensi di bidang kemakmuran. Dan setelah ini, maukah menggeser atau meningkatkan level kompetensi tersebut ke level yang lebih tinggi? Oke, tugas kali ini mohon sahabat merenung sebentar. Dimana level kompetensi kemakmuran sahabat? Level 1 kah? Level 2 kah? Dimana keduanya Anda masih harus bekerja keras untuk mendatangkan uang ke Anda? Level 3, dimana usaha sedikit saja hasilnya maksimum. Atau Anda sudah di level 4. Seakan tanpa kerja, hasilnya maksimum. Servo Mechanism Istilah servo mekanism sebenarnya lebih dikenal di dunia teknik, yaitu suatu proses loop tertutup untuk mengkoreksi proses secara terus-menerus agar tetap dapat menuju target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh peluncuran peluru kendali, ini menerapkan teknik servo mekanism, dimana ketika target telah dikunci, maka gerakan peluru yang mulai melenceng akan direvisi ulang sehingga kembali menuju arah semula. Proses revisi ini berlangsung terus-menerus sampai dengan akhirnya peluru kendali tadi tepat mengenai sasaran yang telah ditetapkan. Apa hubungannya dengan perilaku manusia? Sangat berhubungan erat. Dr. Maxwell dalam sebuah karyanya bukunya yang berjudul Psycho Cybernetic yang menyoroti peran besar dari self-image dan habit dalam kesuksesan seseorang memperkenalkan penggunaan istilah servo mekanism ini untuk menggambarkan gerakan kecenderungan manusia. Pada dasarnya dalam kehidupan ini, setiap orang bergerak dengan prinsip servo mekanism alias terus-menerus melakukan koreksi sehingga sesuatu yang digariskan terjadi. Dimana proses koreksi ini berlangsung dengan keterlibatan seluruh kesadaran holistik manusia Conscious dan Unconscious Jika seseorang sudah digariskan untuk sial maka apapun yang terjadi cepat atau perlahan tetapi pasti maka proses servo mekanismnya akan menuntun seseorang untuk menuju kondisi sial ini tanpa bisa ditolak sama sekali. Demikian juga jika seseorang digariskan untuk beruntung maka servo mekanism ini dengan mudah akan membawanya ke keadaan yang seharusnya yaitu beruntung. Semua yang akan dialami dalam hidupnya ini telah digariskan seakan ciptaan semesta tapi sesungguhnya ciptaan dia sendiri. Suka atau tidak suka servo mekanism ini akan membawa kita ke sana dengan cara yang sangat cerdas bahkan dengan cara yang seringkali tidak terduga. Jadi kini menjadi lebih jelas jika sesuatu saat ini kita berkeinginan untuk mencapai sesuatu yang biasanya dalam hal ini hal-hal yang indah dan menyenangkan lalu di dalam perjalanannya seakan-akan kita sudah semakin mendekati hal tersebut tetapi tiba-tiba di akhirnya semua berbelok. Maka jangan menyalahkan siapapun karena servo mekanism dalam diri kita lah yang bekerja. Loh kok gitu? Jadi artinya hidup kita sudah digariskan dan kita tidak dapat keluar dari garis ini. Apakah ini yang disebut nasib atau takdir? Atau apapun istilah sejenisnya? Tentu saja tidak. Pembahasan ini tidak ada sangkut pautnya dengan nasib dan takdir yang jelas sudah memiliki ahli tersendiri untuk membahas hal ini. Pembahasan di sini justru akan menyadarkan kita kita adalah pembuat garis tersebut dan tentu saja kita pula yang dapat merubahnya. Tentu saja jika Anda percaya dan berminat maka video serial ini bermanfaat akan memberdaya maksimum hidup Anda. Servo mekanism akan menuntun seseorang untuk selalu mencapai sesuatu yang telah digariskan dengan berbagai cara yang teramat sangat cerdas. Lalu siapa yang membuat garis ini? Ini harus kita ulangi lagi. Yang membuat garis ini tidak lain adalah sosok yang juga terdapat dalam sisi manusia yang dikenal dengan nama habit dan belief system. Kita tidak akan pernah dapat lari dari habit kita dan belief system kita sendiri. Dalam konteks praktis sehari-hari apapun yang kita peroleh dalam kehidupan kita ini hanyalah ekspresi dari seluruh kemampuan kita yang telah mencapai tingkatan unconscious competence. Sebagai contoh, jika kita pernah mengalami kegagalan dalam suatu aspek kehidupan katakanlah bisnis, maka kegagalan-kegagalan berikutnya akan cenderung untuk memperkuat self-image dan belief bahwa kita adalah ahli kegagalan bisnis. Itu jadi seakan-akan jadi habit. Lalu sampai dengan batas tertentu kegagalan bisnis ini akan menjadi skill dan melekat dalam diri seseorang tersebut, ahli dia sudah mencapai tingkatan keahlian unconscious competence. Lalu sejak saat itu, bergeraklah langkah dia yang dipandu oleh automatic guided system yang bergerak dalam pola servomekanismnya setiap dia berbisnis, pasti merugi sehingga dia frustrasi karena kegagalan adalah ahlinya dia. Apapun dalam kehidupan ini, jika telah sedemikian mudahnya mencapainya, maka sesungguhnya kita sudah menjadi ahli alias berkemampuan. Kita telah mencapai tingkat unconscious competence. Sekarang, kita list pertanyaan di bawah ini. Apakah Anda pribadi yang selalu beruntung? Apakah Anda selalu diderasial yang tak berujung? Apakah Anda gampang memperoleh pinjaman uang? Apakah Anda selalu ditolak saat meminjam uang? Apakah Anda selalu sehat? Apakah Anda mudah mencari sahabat? Apakah sangat mudah Anda mencari musuh? Apakah Anda sulit mencari uang? Atau uang selalu mendatangin Anda? Apakah Anda selalu ditolak oleh lawan jenis Anda? Apakah Anda seorang yang sangat mudah memperoleh pasangan? Apapun itu, kemampuan arahnya menunjukkan bahwa Anda telah menjadi ahlinya secara unconscious competence. Servo mekanisme Anda akan selalu berproses untuk menciptakan hal tersebut. Nasib manusia, baik atau buruk, tertulis di habit, di servo mekanisme, dan di belief sistemnya. Bagai blueprint yang selalu mengawali suatu perwujudan dan semuanya Anda yang mengendalikan. Sekali lagi kita ingatkan, servo negatif harus kita buang, servo positif harus kita tambah. Terima kasih telah menonton!